Intro Shalom warga kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV Untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Tua doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti terjadi Dan mengubahkan negeri kami Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh kumpir Bagi bangsa ini kami berdiri Dan mengubah doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti terjadi Dan mengubahkan negeri kami Hanya namamu Tuhan ditinggikan Hanya namamu Tuhan ditinggikan Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh kumpir Sebab bersyukurlah kepada Tuhan Panggilah namanya Perkenankanlah perbuatannya Di antara bangsa-bangsa Bernyanyilah baginya Bermasmurlah baginya Percakapkanlah segala perbuatannya Yang ajab Tidak ada satu nama yang layak Dipuji dan disembah Hanya engkau Tuhan Kuasamu terlebih besar dalam kehidupan kami Kami mau menari Kami mau melompat Kami mau bersorak-sorak Kami akan engkau Haleluya Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Menolong hidupku Kuasamu terlebih besar 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 Dan Tuhan pulihkan hidup. Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi engkau Tuhan. Halu. Mereka Tuhan penolongku. Kau selalu setia bersamaku. Kasihmu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlembat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlembat janji-Mu ya Tuhan. Mulihkan hidupku. Kemuliaan hanya engkau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Menolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kasihmu yang sanggup mengubah Kehidupanku. Kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlembat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. 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 Aku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku kuasa-Mu Tuhan Kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Pulihkan hidupku Hanya Engkau Tuhan Sumber kekuatan kau Dengan penuh iman kami katakan Ku percaya Kau bekerja Mendatangkan kebaikan Di hidupku Ku percaya Ku percaya Kau bekerja Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Masamu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Pulihkan hidupku kuasa-Mu Tuhan Kuasa-Mu terlebih besar Haleluya Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku kuasa-Mu Tuhan Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Janjimu ya Tuhan Pulihkan hidupku Segala kemuliaan dan hormatannya bagi engkau Yesus Kristus Tuhan haleluya Shalom-shalom saudara Tuka cita di rumah Tuhan Amen Haleluya Alas sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara Dengan bersuka cita kita nyanyikan Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Amin Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan bagi yang mengasih Sekali lagi saudara Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan bagi yang mengasihi dia Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Haleluya Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan bagi yang mengasihi dia Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Katakan sebelah katakan Katakan Anda Anda 100% Dulu Who am I that you are mindful of me That you hear me when I call Is it true? Is it true that you are thinking of me How you love me Thank you, Jesus It's amazing Who am I? Who am I that you are mindful of me That you hear me when I call Is it true? Is it true that you are thinking of me How you love me It's amazing It's amazing I am a friend of God I am a friend of God I am a friend of God He calls me friend I am a friend of God I am a friend of God I am a friend of God He calls me friend I am a friend of God I am a friend of God Who am I that you are mindful of me That you hear me when I call Is it true that you are thinking of me How you love me It's amazing It's amazing It's amazing It's amazing It's amazing I am a friend of God I am a friend of God I am a friend of God He calls me friends I am a friend of God Hallelujah I am a friend of God I am a friend of God He calls me friends Come here you go Sampai jumpa di video selanjutnya 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 He calls me friend Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Lord Jesus How wonderful you are Jesus How amazing Lord Thank you Lord I need to be there Lord of all creation Of water, earth, and sky The heavens are your tabernacle Glory to the Lord on high God of wonders beyond our galaxy You are holy, holy The universe declares your majesty You are holy, holy Lord of heaven and earth Lord of heaven and earth The universe declares your majesty The universe declares your majesty When I stumble in the darkness When I stumble in the darkness When I stumble in the darkness I will call your name by night God of heaven and earth God of wonders beyond our galaxy God of wonders beyond our galaxy God of wonders beyond our galaxy You are holy, holy The universe declares your majesty You are holy, holy Hallelujah 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jesus Hallelujah Shalom Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemuran hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya, taburan yang kita berikan. Tetapi Allah melihat sikap hati kita, apakah kita melakukan dengan kemuran hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemuran hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan. Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapaknya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita, kita ungkapkan melalui kemuran hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemuran hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkatmu, buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, dan kebaikanmu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemuran hati kami. Kami mau berikan yang terbaik karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amen. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu baik, Amen. Saya senang sekali bisa ada di Bali. Saya disini untuk menghadiri satu konferensi. Dan karena saya kenal dengan Bapak Gembala di tempat ini, Pak Timotius, dan juga dengan asistennya, jadi saya bisa melayani tempat ini bersama Anda. Saya datang bersama dengan rekan-rekan delegasi yang juga ikut konferensi di sini. Mereka mau ikut ibadah pagi ini. Jadi saya membawa mereka untuk ikut ibadah bersama saudara pagi ini. Jadi bolehkah Anda berdiri? Kita sambut mereka. Mereka dari Filipina, Singapura, dan negara lain yang namanya Kalimantan. Dan Malaysia. Saya asli dari Singapura. Tapi saya sudah tinggal di Amerika. Jadi saya punya krisis identitas. Senang sekali saya boleh bersama saudara pagi ini. Saya adalah psikologis klinis. Dan saya banyak menemui pasien yang depresi. Saya ingat ada seorang wanita yang depresi yang datang ke saya. Dia ini punya kecenderungan untuk bunuh diri. Bahkan dia sudah mencoba beberapa kali untuk bunuh diri. Jadi ibu ini direferensi untuk datang ke saya. Dia berkata dia sangat malu dengan dirinya sendiri. Karena dia ini melakukan perzinahan. Dia punya affair dengan pria. Dan ketemu. Di gereja lagi. Jadi dia sangat malu. Dan dia tidak tahu bagaimana mengatasi rasa malu ini. Dan mencoba untuk bunuh diri. Suara orang-orang di gereja. Sangat menghakimi dia. Merendahkan dia. Kok kamu tega-teganya seperti ini? Kok kamu menghancurkan pernikahan orang lain? Katanya orang Kristen. Kenapa kamu kok bisa kayak gini? Ada masalah apa? Suara-suara ini terus terngiang di pikirannya. Dan dia tidak bisa mengusir suara ini keluar. Setiap malam dia akan terus terintimidasi dengan suara-suara ini. Dan dia berpikir satu-satunya cara untuk bisa lepas dari suara-suara ini adalah bunuh diri. Dia orang Kristen. Dia tahu bahwa kalau dia berdosa dan mengakui dosa-dosanya, Tuhan itu maha pemurah mengampuni dia. Tapi suara orang-orang di gereja itu lebih keras daripada suara Tuhan di pikirannya. Dan berulang kali dia mencoba untuk bunuh diri. Cerita ibu ini mengingatkan saya akan sebuah cerita, kisah di Alkitab. Tentang seorang wanita. Yang kedapatan tertangkap berbuat sinah. Para imam dan para polisi agama itu berusaha menjebak Tuhan Yesus. Sehingga mereka mencoba memperangkap ibu ini, wanita ini, di tengah-tengah persinahannya. So when they caught her in the act of adultery, they dragged her along the streets of Jerusalem. Now at that point, Jerusalem was busy with people. Because they were celebrating the feast of tabernacle. Karena mereka sedang merayakan tabernacle. So they dragged this woman along the busy street. Sengaja diseret di tengah-tengah jalanan yang ramai. Everyone from around the region will congregate into Jerusalem during that period. Semua orang dari sekeliling itu akan datang ke Yerusalem pada saat itu karena festival. So you can imagine the busyness of the street in the city of Jerusalem. Jadi anda bisa bayangkan betapa ramainya dan sibunya kota Yerusalem pada saat itu. Dan wanita ini diseret setengah telanjang di tengah jalan. Rasa malu dari wanita itu begitu besar. So everybody was looking, who is this woman? Who is this woman? Sehingga semua orang akan melihat, siapa dia? Oh yang ini? Oh ibu ini? And they would take out the cell phone and take a picture and put it up on Facebook. Mungkin dikeluarkan handphonenya lalu di foto, di upload di Facebook. And they dragged her to where Jesus was. Lalu diseret sampai ke depan Yesus. And Jesus was in one of the synagogue that he was teaching. Dan Yesus di tengah-tengah salah satu sinagog sedang mengajar. And they threw this woman at the feet of Jesus. Dan wanita ini dilemparkan di depan Yesus. And then they shouted at Jesus. Dan mereka berteriak kepada Yesus. Wanita ini sedang tertangkap berzinah. Hukum Musa membenarkan kita untuk merajam dia. Apa katamu Yesus? Yesus melihat wanita itu. Melihat para imam dan para semua orang agamawi yang di sana. Dia diam saja. Dia membungkuk. Dan menulis sesuatu di tanah. Kita gak pernah tahu apa yang ditulis. Tapi dalam imajinasi saya. Mungkin ini imajinasi saya. Dia menggambar anak panah ke imam. Dia menulis tanda panah ke imam. Dan dia menulis. Dan dia menulis. That woman that you were with last night. That's not your wife, right? Mungkin dia sedang menulis. Mungkin dia sedang menulis tanda panah ke imam. Tadi malam kamu bersama wanita yang bukan istrimu, kan? Lalu dia gambar anak panah ke orang sebelah kiri. Those money in your pocket. They are not yours, right? Uang yang di kantongmu sebagian bukan milikmu, kan? Saya tidak tahu apa yang ditulis Yesus. Tetapi apapun yang ditulis Yesus itu menuduh para imam itu. Lalu Yesus berdiri. Melihat kepada mereka. Dan berkata. Mereka yang tidak punya dosa. Boleh lempar duluan batu ke wanita ini. Lalu Yesus nulis lagi. Satu persatu mereka. Mereka menurunkan batu yang sudah dipegang. Dan hilang di tengah kerumunan. Dan Yesus berdiri lagi. Dan melihat, mencari imam. Dia tidak melihat mereka lagi. Kok tidak ada semua? Lalu dia bertanya kepada wanita itu. Dan wanita ini berusaha menutupi wajahnya karena dia sangat malu. Dan Yesus bertanya. Mana para penuduhmu? Kok mereka tidak menghakimi kamu lagi? Dia menjawab. Mereka sudah pergi. Mereka tidak lagi menuduh saya lagi. Dan Yesus berkata hal ini. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak membenarkan dosanya. Tapi Yesus tidak menghakimi dan menghukum dia. Terlalu sering kita menghakimi orang yang berdosa. Kita bukan membenarkan perbuatan mereka. Tapi kita juga tidak perlu menghakimi mereka. Karena ketika kita menemukan kesalahan orang lain. Kita tidak menemukan Tuhan. Memang wanita ini salah. Dia terekspos. Tapi Yesus berkata kepada semua orang. Akulah terang dunia. Aku ada di sini untuk memberikan terangku kepada kegelapan dunia. Terangku itu akan mengekspos. Tetapi terangku tidak menghakimi. Di dalam Yohannes 8. Di pasal berikutnya. Yesus dan murid-muridnya berjalan. Dan mereka ketemu dengan seorang pria yang buta sejak lahir. Para murid bertanya. Mereka bertanya kepada Yesus. Dosa siapa? Saya berpikir ini pertanyaan yang aneh. Orang ini lahir buta. Saya akan lebih bertanya kenapa ya kok lahir buta. Bukannya berpikir siapa yang dosa. Apakah nenek moyangnya atau dia? Mereka cuma cari kesalahan. Cari kambing hitam. Saya mungkin orang Yahudi itu seperti orang Chinese beberapa yang percaya karma. Did you know that the Chinese, the Taoist, the Buddhists, they believe that there is hell? They believe that all of us will die, we will all go to hell. And then we will go through seven or nine stages of hell. That we will be tortured badly. Dan neraka itu ada tingkat tujuh atau sembilan. Nanti siksaannya beda-beda. And based on what you did while you are living, you will be reincarnated, whether to be a mosquito or human being. Tergantung nanti kalau anda perbuatannya bagaimana, kalau anda dosanya kecil mungkin jadi nyamuk gitu ya. Maybe you do something very bad, you are reborn as a mosquito. Kalau anda terlalu jahat jadi nyamuk mungkin. Back to hell. So they were wondering, did the ancestors of this man's sin that caused him to be blind? Jadi murid-murid bertanya kepada Yesus, dosa siapa kok dia sampai buta? Yesus said neither. Yesus berkata, tidak seorang pun. The way Jesus described was, he is blind, we will not curse him anymore, we will not find faults. But this is an opportunity for the son of God to shine the light onto this man. Yesus berkata, memang pria ini buta, tetapi bukan urusan kita untuk cari kesalahan orang ini, tetapi ini adalah kesempatan buat terangku bercahaya. See, whenever we see a problem, Setiap kali kita ketemu masalah, Don't find fault with the problem. Jangan cari-cari kesalahan dengan problem itu. Carilah terang untuk bercahaya. Like Jesus did. Supaya Yesus ada di sana. And then Jesus stoop down and make mud off the ground and put paste on his eyes and tell him to wash himself at the pool of shalom and then this man was healed. Yesus selalu membuat bulatan dari tanah, lalu dimasukkan di biji matanya, lalu dia disuruh membasuh matanya di siloam, dan dia sembuh. And again, Jesus said, I am the light of the world. Dan sekali lagi Yesus berkata, akulah terang dunia. You know, I don't know what's going on in your life. Saya tidak tahu dengan permasalahan hidup saudara. I don't know many of you. Saya tidak kenal satupun dari saudara. I don't know what happened to your life yesterday, this morning, last week. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemarin, pagi ini, minggu lalu. Tapi mungkin ada sedang menghadapi satu krisis yang berat. Terang Tuhan itu ada di tempat ini. Terang Tuhan itu ada untuk bersinar dalam kehidupan saudara. Amen. Dalam dua pasal, yaitu di dalam Yohanes 8 dan 9, Yesus berkata, akulah terang dunia kepada orang-orang yang sedang menderita. Harusnya kita bergairah karena terang Tuhan ada di gereja ini sekarang. Apapun problem Anda, Tuhan itu sedang bersinar terang. It could be some thoughts that you may have committed, but God is not condemning you, but God is wanting to heal you to help you to overcome it. Mungkin Anda melakukan kesalahan yang besar sehingga Anda merasa terhukum, tetapi dia ada di sini bukan untuk menghukum Anda, tetapi itu menjadi sinar terang Anda. Saya bawa korek, oh ini, sentolok, senter. Kalau misalnya semua mati, lampu, senter ini akan bersinar paling terang. Terang Yesus melakukan tiga hal yang pertama, tidak mendiskriminasi. Entah Anda tinggi atau rendah, Tuhan tidak diskriminasi. Entah Anda tinggi atau rendah, Tuhan tidak diskriminasi. Tuhan tidak diskriminasi. Anda detailnya berjejer-jejer atau tidak sekolah, Tuhan tidak diskriminasi. Kalau lampu ini menyala di tengah gedung, maka semuanya akan terang, tidak ada yang namanya titik yang gelap. Ketika matahari terbit, dia bersinar itu semuanya. Tidak peduli warga negara Indonesia, Singapura, Filipina, terang Tuhan bersinar buat kita semua. Apabila Anda akan melalui masalah, apabila Anda tidak melalui masalah, lampu masih berjalan untuk Anda. Mungkin ada sedang masalah, Anda tidak punya masalah, terang Tuhan tetap bersinar buat saudara. Apapun warna kulit Anda, terang Tuhan bersinar atas saudara sekarang ini. Jadi jangan melihat kegelapan Anda, tapi lihatlah kepada terang Tuhan. Disitulah Anda menemukan kesembuhan. Disanalah akan menemukan kelepasan. Terang Tuhan, yang kedua, itu tidak menghakimi. Jangan menghakimi diri Anda sendiri. Tuhan juga tidak pernah menghakimi saudara. Akui dosa Anda. Minta Tuhan pengampunan. Dan Tuhan pasti melakukannya. Hal terakhir yang Tuhan ingin Anda lakukan adalah menghakimi dan menuduh diri sendiri. Tidak ada lagi penghakiman di dalam mereka yang ada di dalam Kristus. Terang Tuhan tidak mendiskriminasi. Tidak menuduh. Dan terang Tuhan menjadikan tuntunan. Kalau sedang gelap, semua lampu mati. Malam gelap, maka lampu itu akan menunjukkan jalan, petunjuk. Kadang-kadang terang dalam diri kita itu tidak cemerlang. Ada yang kurang benar dengan terangnya. Ketika Anda sedang melakukan sesuatu yang keliru, maka ada suara dalam hati saudara yang mengingatkan Anda. Jantung Anda berdebar lebih keras. Maka dia sedang mengingatkan Anda. Ada sesuatu yang kurang benar. Saya ingat ketika saya usia 21 tahun. Saya ke gereja setiap minggu. Biasanya setelah ibadah minggu, saya akan kumpul-kumpul dengan teman-teman saya yang sebaya. Saya tidak pulang makan siang di rumah. Saya ke gereja. Setelah gereja, saya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Lalu kita pergi main bersama-sama. Mungkin kita ke KFC atau McDonald's, lalu kita ngobrol di sana. Setiap minggu, saya selalu begitu. Saya sangat menikmati bergaul dengan teman-teman saya. Tapi satu hari minggu, lampu saya agak remang-remang. Saya kok merasa kurang enak ya? Sesuatu yang tidak benar. Rasanya Tuhan sedang ngomong ada yang tidak benar. Lalu saya ngomong ke teman-teman. Maaf, hari ini saya tidak join untuk makan siang. Saya mau pulang makan siang. Lalu mereka tanya, kamu tidak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa. Saya cuma ingin pulang untuk makan siang di rumah. Jadi mereka meninggalkan saya. Saya cari telepon umum. Waktu itu masih ada ya? Ini tahun 1981. Tahun 1981. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Saya masih umur 21. Jadi tidak perlu melakukan mati Anda. Saya 62 sekarang. Tidak perlu dihitung. Sekarang saya umur 62. Tahun 1981, tidak ada telepon. Tahun 1981, belum ada HP. So you have to find a coin, to put a coin into the public phone. Then you dial. How many of us remember the phone? Berapa banyak yang masih pernah pakai telepon umum pakai coin? And sometimes we become impatient, right? We dial, then we push it back. How many of us did this? Kadang-kadang kita kurang sabar waktu teleponnya mau balik, kita bantu balik. Cepat. Saya telpon ke rumah. Dan berbunyi. Lama enggak diangkat. Kok aneh ya? Enggak ada orang di rumah. Karena biasanya kalau hari Minggu, orang tua dan saudara-saudara saya di rumah. Oh, ternyata enggak seorang pun di rumah. Jadi saya join teman-teman saya lagi. Ketika saya mau tutup telepon, kakak saya, perempuan, angkat telepon. And I say, hey, hi sis. Halo. And I say, oh sister, is there lunch at home? Saya tanya, ada makan siang enggak di rumah? And she shout at me. Dan dia berteriak. 40 tahun kemudian, saya masih ingat suara teriakannya. She shouted at the top of her voice. Dia berteriak dengan suara yang paling keras. What lunch? Makan siang apa? Your father is in the hospital. Papamu di rumah sakit. He had a heart attack, he's dying. Dia kena serangan jantung dan mau mati. I just came home to get his identity card so that they can process his death certificate. Saya baru pulang untuk ambil KTP-nya supaya bisa memproses surat kematian. You better get to the hospital. Kamu cepetan ke rumah sakit. Telepon ditutup dan saya terdiam. I hang up the phone. I was sitting in the state of shock. Saya masih terkejut. Saya panggil taksi dan saya segera ke rumah sakit. Ketika saya tiba di rumah sakit. Saya masuk ke ruang ayah saya. Ibu saya di sana. Dua saudara laki saya di sana. Saudara perempuan saya baru datang. Saya lihat ayah saya terbaring. Dan mesin jantungnya menunjukkan denyut nadi yang sangat lemah. Saya menghampiri ayah saya. Saya kata, ayah saya di sini. Saya di sini, ayah saya. Dan saya melihat air mata menetes dari mata ayah saya. Ayah saya meninggal. Saya percaya ayah saya menunggu saya. Saya percaya ayah saya menunggu saya. Dia sedang bertahan menunggu saya. Kalau saya telpon lima menit sebelumnya, mungkin kakak saya tidak akan menerima telpon saya. Atau kalau saya terlambat lima menit telpon saya. Kakak saya mungkin juga tidak terima telpon saya. Mungkin ketika ayah saya sedang terbaring dan meninggal, saya sedang bersenang-senang dengan teman saya. Kalau waktu itu saya tidak telpon rumah, saya senang-senang dengan teman saya, lalu ayah saya meninggal. Saya akan menyesal seumur hidup. Tapi Tuhan tahu dimana saya seharusnya. Lampu di tengah-tengah hati saya berkedap-kedip dan saya diingatkan Tuhan. Telepon keluargamu, tinggalkan temanmu. Terang Tuhan bersinar dalam hidup saya supaya saya diarahkan. Berapa banyak dari kita yang punya terang Tuhan dalam hidup kita? Terang Tuhan itu ada di sini. Dan dia mau bersinar di tengah-tengah hidup saudara. Supaya dia bisa mengasihi saudara. Mengkoreksi saudara. Mengarahkan saudara. Di dalam Matthew 5. Yesus berkata, engkau lah terang dunia. Dunia itu gelap bertahun-tahun seperti ini. Banyak orang yang menderita karena COVID. Kita tahu banyak orang yang kena COVID. Karena pemerintah melaporkan berapa yang kena. Kita tahu berapa orang yang meninggal karena COVID. Karena pemerintah melaporkan. Tapi berapa banyak orang yang menderita psikologis karena COVID. Dalam dua tahun terakhir. Menurut WHO. Selama COVID. Satu dari empat orang mengalami depresi. 25% orang di dunia, seluruh dunia, depresi. Orang-orang ini butuh terang Tuhan. Satu dari enam orang mengalami kecemasan. Dalam dua tahun terakhir. Setiap tiga detik. Satu. 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 Satu orang mencoba untuk bunuh diri setiap tiga detik. Setiap empat puluh detik. Satu orang mati karena bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang sedang putus asa di luar empat tembok gereja ini. Mungkin di antara saudara ada yang sedang mengalami putus asa. Tapi Tuhan berkata, engkau lah terang dunia. Ketika Tuhan berkata, engkau lah terang itu. Maka Tuhan sedang berkata, engkau harus pergi ke dunia untuk dunia melihat terang itu. Botol ini mewakili saya. Ini terang Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, maka terang Tuhan itu ada di dalam kita. Kemana pun kita pergi, kita membiarkan terang itu bercahaya. Di tempat yang gelap, kita bersinar terang. Kepada orang yang punya masalah, kita bersinar terang buat mereka. Dan di beberapa hal, Tuhan ingin kita berkata, engkau lah terang. Engkau lah terang dunia. Tapi ada banyak kita yang menyembunyikan terang itu. Karena dia bersinar, dia tidak punya terang Tuhan. Bukan hak kita untuk menuduh setiap orang. Tugas kita adalah memiliki sinar terang itu dan membagikannya untuk sekeliling. Kita harus jadi pencari Tuhan. Bukan pencari kesalahan. Ketika Anda sedang bertemu dengan orang yang punya masalah, jangan hakimi dia. Tapi temukan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Anda bangun pagi hari dan Anda bercermin di muka cendela, kaca, jangan cari kesalahan Anda. Don't look at all the faults of my nose too big, my ears too big, I'm too short, I'm too tall, I'm too ugly. So when you find fault of yourself, you cannot find God in you. Kalau Anda terus cari kesalahan dalam diri saudara, saudara tidak akan ketemu Tuhan. Let's be God finders. Hey, when someone has a problem, hallelujah, it's time for God to shine into this person's life. Amen. Kalau bertemu masalah, berkata, hallelujah, ini waktunya Tuhan bersinar dalam hidupnya. Jadilah pencari Tuhan. Para imam itu cari kesalahan, mereka enggak cari Tuhan. Bahkan murid-muridnya pun cari dosanya orang siapa, bukan cari Tuhan. You want the light to shine brightly in you, you must find God. So that the light shine brightly in you and then it will shine through you. Kalau Anda mau bersinar terang, maka jadilah pencari Tuhan, supaya terang Tuhan itu bersinar lewat hidup saudara. Jadilah pemberita kebenaran. Karena kebenaran itu akan memberdekakan orang. Ada banyak berita bohong di luar. So whatever that's not encouraging, don't forward those WhatsApp messages and all that. Only be truth tellers, forward those that are encouraging and let the light of God shine through your messages. Kalau Anda menerima berita-berita di WhatsApp yang tidak memberikan dorongan semangat yang lebih baik, jangan di forward. Forwardlah berita-berita yang memberikan semangat. Ada pasien saya yang lain. Dia berdepresi. Dan berusaha bunuh diri. Malam sebelumnya, dia keluar dengan pacarnya di taman. Mereka lagi ngobrol. Lalu perampok datang dengan pisau. Mau merampok mereka. Ketika wanita ini melihat pisau, dia panik. Dia menjadi histeris. Jangan bunuh kita, jangan bunuh kita, jangan bunuh kita. Semakin dia panik, dia membuat perampoknya panik. Karena sekarang ada keributan. Supaya dia diam, maka perampok itu berusaha menusuk dia. Karena perampok itu memenusuk dia, pacarnya melindungi dia. Dan pacarnya berkelahi dengan rampok ini. Dan pacarnya ditusuk tujuh kali. Dan meninggal di tempat kejadian. Dia baru 21 tahun. Dan wanita ini 19 tahun. Ketika pacarnya tergeletak, maka dia panik dan mengundang keributan. Rampoknya lari. Dan datang untuk dibawa. Dia pergi ke rumah sakit. Dia pergi ke kamar mandi. Dia pecahkan kaca di toilet. Dan dia mau memakai pecahan kaca itu untuk menusuk dirinya. Dia terus berteriak. Seharusnya saya yang mati. Tapi sekarang pacar saya yang mati karena saya. Ini salahku. Kalau aku gak teriak-teriak, dia gak akan mati. Ini salahku. Dan dia harus disuntik supaya tenang. Dan saya ditelepon oleh rumah sakit. Tolong kami dok. Ini ada pasien. Saya masuk ke ruangannya. Dan memperkenalkan diri saya. Dia berkata, saya gak perlu ditolong. Kalau mau tolong saya, tolong saya cepat mati. Saya gak bisa hidup. Dia mati karena saya. Pacar saya mati karena saya. Bagaimana saya bisa terus hidup? Saya berkata, ya ini memang sangat sakit. Saya cuma minta lima menit. Lima menit. That's all I need. Lima menit saja. After this five minutes, you don't like what I said. You can dismiss me. The hospital will appoint you another psychologist. Kalau lima menit, kamu gak suka saya. Saya akan pulang dan rumah sakit akan tunjuk ali psikologis yang lain. Lalu dia menunggu di kamarnya. Lalu dia terdiam. Dan saya berpikir, ini tanda buat saya boleh ngomong lima menit. Saya mulai ngomong. Saya menyesal dengan apa yang terjadi. Pria itu memang pemberani. Dan dia melihat ke saya. Apa maksudmu? Jadi apa? Dia mati karena saya. Percuma. Dia sudah mati. Kemudian saya berkata dia. Dia tidak mati karena kamu. Dan saya berkata, pacarmu tidak mati karena kamu. Dia mati untuk kamu. Dia mati untuk kamu. Supaya kamu hidup. Kerana itu dia berkelahi dengan perampok itu. Dia bisa lari untuk hidupnya sendiri. Tapi dia berkata di sana, berkelahi dengan perampok itu. Kerana dia ingin kamu hidup. Tapi dia ada di sana, berkelahi untuk hidupmu. Kalau kamu bunuh diri, maka kematian pacarmu sia-sia. Dia mati untuk kamu. So that you can live. Dia mati untuk kamu. Supaya kamu tetap hidup. So you must live. Jadi kamu harus tetap hidup. It's a testimony of this man who died for you. Kesaksian bahwa pacarmu ini mati untuk kamu. Dan dia terdiam setelah menangis lama. Lalu dia terdiam. Lima, sepuluh, dua puluh menit. Saya tidak ingat berapa lama. Lalu dia melihat saya. Dan dia berkata. Saya mau tetap hidup. Saya mau tetap hidup. Hanya dengan memubah fakta dalam pikirannya. Dusta berkata bahwa aku harus mati karena dia sudah mati. Tapi kebenarannya adalah dia mati supaya dia tetap hidup. You see, the textbook of psychology did not teach me this strategy. Saya tidak belajar ini dari textbook psikologi. It's the Bible that taught me this. Tapi Alkitab yang mengajar saya hal ini. Jesus mati buat saya. So that I can live. Supaya saya boleh hidup. You know what? Jesus died for you. Jesus mati buat saudara. Supaya saudara boleh hidup. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu. Fight and live on. Terus bertempur dan hidup. Let the light come into your life so that he can direct you to the right place, to the right people. Bela terang itu bercahaya kepada orang yang benar, di tempat yang benar. Don't give up your life. Jangan menyerah. Jesus died for you. Jesus mati untuk kamu. So that you can live on. Supaya kamu tetap hidup. Folks, live. Saudara-saudara. Tetaplah hidup. Percaya. That he died for you. Bahwa dia mati buat saudara. So that you can have a life. Supaya saudara hidup. Yang ketiga, kita harus jadi orang yang memberikan inspirasi. Kita harus jadi terang Tuhan dan menginspirasi orang lain. Saya menemukan video ini. Seorang anak laki-laki. Berjalan di tengah jalanan Kuala Lumpur. Dengan orang tuanya. Lalu dia ketemu anak yang gak punya rumah. Ada suaranya. Yang ketiga. Hahaha. selamat menikmati selamat menikmati suatu hari anak ini akan ada di depan Yesus dan Yesus akan berkata kepada dia aku lapar kau memberi aku makan ketika itu aku haus kau berikan aku air untuk minum aku tidak punya sepatu kamu berikan aku sepatumu buat aku di akhir dari semua ini inilah yang sedang dicari Yesus dalam hidup kita keluar dan menyinarkan terang Tuhan kepada mereka yang berkurangan suatu hari kita akan ketemu Yesus untuk bertanggung jawab apa yang kita lakukan dengan terang dalam hidup kita di Kambodja ada anak-anak yang harus mengambil makanan dari sampah mereka cari sisa makanan di tempat sampah beberapa tahun yang lalu saya lihat ini dan saya berkata saya harus lakukan sesuatu jadi kita bawa anak-anak pulang dan sekarang mereka bisa sekolah setiap minggu mereka ikut sekolah minggu ada 750 anak di Kambodja dulu dia anak gelandangan di sampah sekarang dia jadi guru dia yatim piatu tapi sekarang jadi penanam gereja gadis berbaju putih ini ditinggalkan orang tuanya umur enam tahun dia sudah harus kasih makan adiknya dia datang ke rumah kami dan dia jadi dokter tahun lalu kita berikan pengharapan lewat terang kita jadilah pencari Tuhan jadilah pencari kebenaran dan jadilah penginspirasi untuk membuat Yesus terkenal haleluya 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 amin saya bertanya apakah Anda sudah mempunyai terang Yesus dalam hidup saudara kalau belum inilah saat yang tepat untuk mengundang Yesus untuk mengundang Yesus masuk dalam hidup kita supaya terang Tuhan ada di dalam hidup kita He can direct you memberikan petunjuk mengkoreksi saudara dan mengasihi lalu memakai saudara untuk menolong yang lain kalau Anda belum punya terang Tuhan dalam hidup saudara saya mengundang saudara untuk berkata Ya Tuhan Ya Yesus aku mau terangmu masuk dalam hatiku aku mau menjadikan Yesus sebagai Raja Tuhan buat saudara yang sedang bergumul dalam hidupmu hari-hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi tapi terang Tuhan ada di gereja ini dia mau menyinarkan terangnya kepada saudara izinkan terang saudara terang Tuhan ada dalam saudara jangan menyerah apa-apa yang terjadi jangan menyerah apapun masalah saudara yang ketiga Tuhan mau memakai terang itu supaya Anda jadi perwakilannya gereja kita namanya Rock perwakilan kerajaan Kristus kita mau mewakili kerajaan Kristus jadilah terangmu bersinar kalau Anda rindu terang Tuhan ada dalam hidup saudara kalau Anda rindu menjadi terang Tuhan hari ini saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan mengundang Tuhan untuk menjadi terang dalam hidup saudara Tuhan kau melihat saudara-saudara ku yang berdiri di depanmu mereka semua adalah perwakilanmu Tuhan dari kerajaanmu banyak yang aku belum kenal Tuhan tapi aku berdoa supaya terangmu bercahaya dalam hidup mereka bersinar dalam hidup mereka dan bersinar melalui mereka untuk mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka mungkin dalam pernikahan mereka mungkin dalam bisnis mereka mungkin dalam pekerjaan mereka biarlah terangmu bercahaya dalam hidup mereka biarlah ini menjadi kesempatan untuk terangmu bercahaya dalam hidup mereka untuk mereka yang bersedia Tuhan pakai mereka untuk menjadi terangmu di dunia ini haleluja yesus datanglah layanilah jemaatmu Tuhan haleluja di dalam nama Yesus kami berdoa amin Saudara kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dr. Tok. Terima kasih Pastor untuk firman yang sudah disampaikan, yang sudah sangat memberkati kita semua. Dan tiba waktunya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara kita persiapkan roti dan anggur yang sudah disediakan. Dan juga persiapkan hati kita, izinkan roh kudus untuk menyelidiki, menguji hati kita. Karena sehingga kita ketika makan dan minum tumpunan darah Tuhan, maka bukan kutub, melainkan berkat Tuhan saja yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti, sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata kepada murid-muridnya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sedara, baiklah ketika kita makan roti ini, kita ingat tindakan nyata yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan begitu besar kasih dan cintanya kepada kita. Bagaimana ia rela tubuhnya tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia rela menerima ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, karena kita sudah mempunyai terang hidup. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita telah sembuh. Percayakah sejarah bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Tuhan Yesus telah makan, dia mengambil cawan dan berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, biarlah ketika kita minum cawan ini, kita boleh ingat. Bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Tetapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus Tuhan. Jadi oleh kuasa darah Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita yang sudah mempunyai tenang hidup. Tidak lagi kita hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Percayakah suara bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman. Kita ambil waktu sederhana untuk menaikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk firmanmu yang sudah memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami percaya terangmu bersinar di dalam kehidupan kami. Ketika kami tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih 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 Terima kasih